Burung akan agresif atau giras saat kita dekati, maka dari itu disini kami akan membagikan sedikit tips mengatasi burung kacer giras agar pecinta burung kacer yang mengalami masalah ini bisa tahu permasalahan dan solusi pengobatannya. Apa kabar, Kicau Mania? Channel Google Manuk akan selalu konsisten membahas putar rawatan burung. Cara Mengatasi Burung Kacer Giras Dengan Mudah Bagaimana burung kacer giras seperti yang kita ketahui bahwa jenis burung kacer merupakan sebuah burung andalan para pecinta burung kicau karena kicau burung kacer ini sangatlah sulit untuk dirawat dan menjadi tantangan tersendiri bagi para hobi. Tapi terkadang ada beberapa masalah saat memelihara burung kicau yang satu ini salah satu masalahnya yaitu burung akan agresif atau giras saat kita dekati, maka dari itu disini kami akan membagikan sedikit tips mengatasi burung kacer giras agar pecinta burung kacer yang mengalami masalah ini bisa tahu permasalahan dan solusi pengobatannya. Cara Menjinakan Kacer Giras Sebenarnya ada banyak macam cara untuk menjinakan burung kacer yang dilakukan oleh para pecinta burung kicau dan berikut ini ada beberapa tips penjinakannya yang kami peroleh dari berbagai pengalaman para penghobi burung kacer di Indonesia. Sebelum membahas tentang cara menjinakan burung kacer yang giras ada baiknya jika pemilik harus memahami beberapa penyebab kenapa burung kacer bisa menjadi giras. Catatan disini, pemilik menganjurkan langkah-langkah untuk menjinakan burung kacer hanya dengan tahapan jinak lalat dan apabila kacer anda sudah tidak terlalu giras dan hanya jinak lalat ini merupakan hal yang baik dan mudah untuk perawatan harian dan lapangan. Jinak lalat untuk kacer yang disarankan, karena kembali ke sifat karakter si burung kacer adalah petarung. Sangat jelek sekali jika anda menjinakan burung kacer sampai terlalu jinak total juga kurang baik. Alangkah baiknya kita cari dulu penyebab kacer menjadi giras. Salah satu faktor utama jika kacer anda jinak dahulunya kemudian berubah giras ini kemungkinan kacer anda salah dalam settingan dan pemberian pakan ekstra fooding. Kemudian sangkar kacer jatuh dari gantangan dan menyebabkan kacer bisa frustasi. Kacer ditempatkan dan digantang di tempat yang rendah dan mengakibatkan para predator seperti kucing mengintainya sehingga burung stres dan giras. Kacer dibawa jalan jauh, misalkan kacer anda dari kota ke kota lain ini menyebabkan kacer anda giras dan tidak mau berbunyi lagi. Kandang kacer kotor dan banyak sekali kotoran yang menempel di alas kacer, sehingga kacer memakan kotorannya sendiri dan membuat kacer berubah jadi giras. Tidak pernah dimandikan karena alasan kesibukan anda. Ini bisa berakibat fatal bukan saja giras namun juga bisa membuat kacer meninggal dunia alias tewas di tempat. Yang terakhir adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian yang khusus pada hewan peliharaan anda. Banyak sekali ditemui kacer rumahan dengan kondisi bulu yang kusam seperti burung kacer tidak terurus. Perawatan yang tak sewajarnya dan pakan selalu sedikit dalam merawat burung kacer harus selalu dalam pengawasan anda seperti anda merawat anak anda sendiri, sehingga burung kacer yang kita sayangi esok harinya jadi gacor dan bukan hanya itu kacer juga tidak lagi giras. Tips mencinakan burung kacer Yang pertama kali ialah dengan metode memandikan burung kacer dengan air perasan daun pare ataupun parea. Buat melaksanakan metode ini terdapat yang butuh dicermati, ialah dikala memandikan burung, jangan sampai air perasan pare turut terminum oleh burung. Bisa jadi lebih amannya dalam memandikan dengan metode dipegang ataupun disemprot, dan waktu pemandian baiknya dilakukan pada malam hari. Karena ada banyak manfaat mandi malam buat kacer giras. Pagi hari, buka kerodong sangkar kacer dengan perlahan dan ambil tempat makan dan minum. Biarkan sangkar berada di tanah dalam beberapa menit agar terbiasa dengan lalu-lalang manusia, akan tetapi burung harus selalu diawasi dari gangguan hewan predator yang lainnya, setelah beberapa menit baru diangin-anginkan agar burung bisa tenang kembali. Beri makan berupa EF jangkrik langsung melalui tangan Anda. Untuk melakukan ini perlu kesabaran karena burung belum terbiasa memakan langsung dari tangan manusia, jadi perlu disiasati dengan cara jangkrik ditusuk pakai lidi. Tidak usah terlalu tegang jika burung loncat-loncat gak karuan. Saat burung istirahat sebaiknya sangkar jangan ditaruh pada tempat yang terlalu gelap karena bisa mengembalikan memori pada alam hutan. Taruh kacer di tempat yang terang tetapi suasananya tenang. Tips yang satu ini dipercaya ampu untuk menjinakan burung yang giras. Cara ini juga sudah sering dilakukan oleh orang-orang guna menjinakan burung merpati. Cara melakukannya adalah dengan memberi air liur kita pada burung secara langsung, seperti meloloh. Cara ini dilakukan agar burung lebih cepat mengenali pemiliknya, namun perlu diperhatikan juga sebelum Anda memberi air liur makanan atau minuman apa yang baru Anda konsumsi, bukan yang mengandung alkohol. Ada baiknya semua langkah-langkah yang sudah dijelaskan dapat diterapkan satu persatu dan analisa. Pantau terus perkembangan perilaku burung kacer Anda, semua perlu proses kesabaran dan ketekunan adalah modal dasar memelihara burung misteri yang satu ini. Oke mungkin hanya ini saja yang bisa kami sajikan mengenai tips cara mengatasi burung kacer giras berdasarkan pengalaman. Semoga dapat bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan mudah menyerah. Jika ada pertanyaan, silakan komentar video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.